Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, shalom, om swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan Halo Nets, thanks dulu udah balik lagi ke channel IZODIK dan di video kali ini Gue mau bahas sebuah smartphone Keluaran dari Transcend Holding lagi nih, keluarganya Infinix, Tecno Spark 8C Ini diperuntukkan untuk Entry Level, ya setelah kemarin Kita bahas saudaranya, yaitu Itel Vision 2 Yang juga sama-sama murah, kemudian Ada Tecno Spark 6Go Yang udah ketinggalan setahun Tapi menurut gue masih sangat Mumpuni buat dipakai sehari-hari Uniknya, handphone ini menurut gue Punya beberapa kelebihan yang Nggak dipunyai handphone 1 jutaan lainnya By the way, Spark 8C dijual Den harga 1,6 juta Doang di pasaran, dan mungkin lo akan Mendapatkan harga yang lebih murah saat flash sale Di level harga segini, lo akan mendapatkan 2 hal yang mungkin menurut gue Di handphone dengan kelas harga yang sama Itu belum punya, langsung kita bahas Kemasannya kayak gini Khas Tecno sebenernya Untuk entry level dan cukup tipis Tapi tenang, ini masih pake charger kok Gue udah sempet lihat Terus dia punya Di depan ada foto produknya Dan desainnya sangat kekinian banget Trendnya 2021-2022 banget Dan warnanya paduan antara putih Sama orange muda kayak gini Orange stabilo ya, jingga stabilo Ada logo Spark 8 Kemudian disini udah keliatan Apa yang tadi gue bilang Dia punya satu hal yang gak dipunya Handphone 1,5 jutaan lainnya yaitu Layar 90Hz Layarnya udah kekinian banget Kemudian Memorinya 4GB Punya 5000mAh Dan disini tertera ada Up to 7GB RAM Maksudnya apa? Nanti kita bahas Di sisi sebelah sini Ada warnanya ngejereng banget Ini stabilo Ini ada tulisan Spark 8C Sama di atasnya Ada logo Manchester United Eh sorry Manchester United musuhnya ya Ada logo Manchester City Karena yaudah Kita bahas di video-video Tekno sebelumnya Bahwa Tekno adalah Partnernya dari Manchester City secara global Di bagian bawah Ada sticker IMEI Dan lain sebagainya Yang gue beli ini Warnanya turquoise Giant Warna biru Seharusnya Kita buka aja Pertama kali Yang akan lu dapetin Adalah si Tekno Spark 8C Kita singgirkan dulu Kemudian ada kompartemen Di bawahnya Mesti kita buka Nah ini khas banget Infinix Group ya Model kemasan yang kayak gini Pertama kita akan dapetin Casing Smoke gini Gak transparan banget Tapi agak-agak Smoke abu-abuan Dengan lubang Kamera yang sangat besar Nanti kita cobainnya Bahannya sih So-so lah Biasa aja Kemudian kita akan dapetin Charger Yang ini chargernya Masih standar banget 10W doang Dayanya 5V 2A outputnya Jadi boleh dibilang Belum fast charging Dan juga Ini ada Kabel data Atau kabel charger Yang masih pake Sayangnya Masih pake micro USB Terus kita dapetin Ada SIM tray Ejector Dan juga ada Kartu garansi Dari Tecno 12 plus 1 Maksudnya dia 13 bulan Garansinya Agak berbeda ya Dibanding merek Handphone kebanyakan Itu doang Yang lu dapet Gak dapetin headset So kita langsung Buka aja si Tecno nya Oke Ini dia Tecno nya Dan harus kita Kletek bagian E-mail belakangnya Kayak gini Set Wah Keren banget sih Desainnya Jadi ini desainnya Udah kekinian banget ya Menurut gua Liat dari jauh juga Udah keliatan ikonik Bahwa inilah Si Spark Nah 8C ya Bahannya masih Fully plastic Dan dia Unibody Ke bagian bakang Bagian package nya Gak bisa dibuka Kemudian Di bagian belakangnya ini Finisnya doff Jadi gak terlalu gampang Kena pelakang sidik jari Dan dia ada 2 bagian gitu Di bagian kecil Sebelah kanan Ada tulisan gede banget Segede gaban Ini mungkin Slogan nya Tecno Spark ya Itu Stop at nothing Ini Ngingetin gua sama Handphone Realme Keluaran tahun kemarin Yaitu Realme 8 dan 8 Pro Dimana dia ngasih jargon Di bagian belakangnya Di bekasnya itu gede banget Ada dare tulip Kalau gak salah Dan ini juga Sama Mungkin dia ngikutin Trend yang kayak gitu Artinya Ada kemungkinan Desain yang kayak gitu Laku di pasaran Jadinya diikutin Sama brand lain gitu ya Terus yang paling menonjol Adalah BAM kameranya Dibuat kotak gede banget Padahal ini Gak semuanya BAM kamera Kameranya cuma ada 2 Kemudian disini ada flash Ada logo AI Yang dibikin bulat Kayak kamera Kebiasaan Dan Dia nyatu sama fingerprint sensor yang ada belakang Nah Desain kayak gini tuh bukan pertama kalinya Ada di Spark 8C Tapi gue pernah ngeliat di Realme Narzo Realme Narzo 50i Atau A ya Gue lupa Pokoknya kayak gini nih Itu juga desainnya kayak gini net Dan juga pernah ada di Transcend Holding Udah pernah bikin di Itel Vision 3 Plus Nah Keluarnya barengan sama ini Kayaknya kembaran deh Spark 8C sama Vision 3 Plus ya Terus Ya build quality nya sih menurut gue rapi banget Dan ini beda banget sama Spark 6Go yang kita cobain kemarin Yang dimana build quality nya menurut gue itu Lebih mirip handphone lokal Di bawah 1 juta rupiah Kalau ini udah pantes lah Di harga 1,5 jutaan Udah lebih Gak mewah Maksudnya udah lebih Baik lagi Lebih bagus gitu ya Di sisi sebelah sini Ada tombol power Yang dikasih tekstur Kemudian di sisi sebelah sini Ada tombol volume Yang lumayan clicky Dan keliatan gak ringkih Di bagian atas polos Sama sekali Di bagian sisi sebelah sini Ada SIM tray Yang dimana isinya itu 2 nano SIM Dan 1 micro SD slot Di bagian bawah ada Mono speaker Dan ini yang sangat disayangkan Di tengah spek kekinian yang dibawah Spark 8C Itu kenapa Charger nya masih Micro USB Sayang banget Harusnya udah type C Karena sekarang banyak kok HP 1 jutaan yang udah type C Bahkan HP lokal pun ada yang pake type C Ada lubang mic Dan juga jack audio 3,5 mm Di bagian bawah sini Kemudian kita lihat bagian depannya Ada bentangan layar 6,6 inch Dan dia udah HD plus resolusinya Jadi ukurannya lumayan gede HD Dan asiknya udah 90Hz Refresh rate nya Nah ini kayaknya Boleh dibilang gimmick ya Karena spek lainnya tuh Buat apa 90Hz Mungkin buat kenyamanan scrolling-scrolling doang ya Kalau misalnya untuk gaming Kayaknya speknya belum terlalu mendukung Di bagian atasnya Kita bisa lihat ada earpiece Ada sensor-sensor Dan juga kamera depan Bezel-bezel nya kanan-kiri Lumayan tipis Atas masih keliatan tebal Khas banget Infinix Weh, sorry Khas banget grupnya Infinix Yang murah gitu ya Di bagian bawah dagunya tebal Standar Kalau tebal HP lain juga kayak gitu Dan Di video unboxing ini Gue juga mau ngasih tau Kalau spesifikasinya juga lumayan Mumpuni untuk harian 1,5 juta Dia udah pake Unisoc Tiger Meski serinya sangat rendah T606 gitu Belum T610 Atau T612 T618 T606 itu udah octa-core 1,6 hertz Dan fabrikasinya masih 12 nanometer Jadi lumayan hemat Gak terlalu boros Kayak generasi-generasi yang 28 nanometer Tapi ini gak terlalu secanggih sekarang Yang udah 6 nanometer Dan lain sebagainya Udah kecil-kecil banget Kemudian Dia pake Baterai 5000 mAh Tapi charger-nya tadi kita lihat Masih 10 watt Jadi pastinya akan Lebih Lambat gitu ya Terus Next dia pake memory internal 64 GB Dan punya RAM 4 GB Tapi RAM-nya bisa di-extend Menjadi 7 GB Karena ada tambahan 3 GB lagi Nah ini ya Yang tadi ada di kemasannya Itu RAM-nya up to 7 GB Maksudnya Dia pake RAM extension Seperti tren yang terjadi Di 2021 dan 2022 Kekinian banget Jadi ada 2 hal 90 hertz Dan juga RAM extend Itu udah kekinian banget T616 itu Seperti apa sih octa-core ya 1,6 GHz Menurut gue Masih kayak Helio G25 Di bawahnya G35 lah Sedikit Dan mungkin enaknya dipake Buat multitasking Sehari-hari saja Ini gak terlalu bisa Buat gaming kelas berat Mungkin untuk gaming-gaming Kasual saja Dan kita lihat disini Setelah kita buka Handphonenya Kita sync setting Belum install apa-apa Bloatware-nya cukup banyak Khas banget Infinix Group Disini ada AH Games Ada Showplay Ada Techno Spark Ada AR Card Banyak banget aplikasi bawaan Dari OS-nya ini OS-nya by the way Ini HiOS Kemudian ada Car Care Ada Etalase App Banyak banget Gue gak ngerti lagi Ada Milov Mvehical Apalah itu Palmstore Yang menariknya Gue pernah cobain Sempet Showplay Jadi si Showplay ini Kita bikin Remix sebuah lagu Pake template-template Yang udah ada Contoh Gue cobain R&B Nah disini ada banyak banget Instrument Yang bisa kita Mainkan Yang bisa kita Rubah-rubah Terus kita tinggal Rekam aja Jadi kayak DJ gitu Masukin apa Yang mau kita Kasih Kasih melodinya Kasih piano Kasih drum Dan kita bisa Rubah-rubah Sepanjang kita Nge-rekam Hasilnya sih Asik Ya tadi Gue kayak Sempet Ketagihan gitu Dan menghasilkan Sekitar Tiga lagu Yang udah gue rekam Dan ini asik banget Kita bisa Bikin intronya Terus masuk Kedalem Masuk beat Segala macem Sampai nanti Closing-nya Atau penutupnya Asik banget sih Gue baru nemuin Di Tekno Spark 8C ini Mungkin di sebelumnya Ada ya Tapi gue gak terlalu Nyobain banyak Infinix Group Kayaknya di OSnya mereka Sih ada gitu Dan Kita lihat Ngomong-ngomong soal OS Dia Udah pake HiOS versi 7.6.0 Dan Berbasis Android 11 Versi Go Jadi Android-nya Android Go Sama seperti Spark 6 Go Kemudian untuk penyimpanannya Secara default Ya Itu kepake 1.6 Eh sorry Kepake Itu tersisa sekitar 45 GB Kepake 28% Untuk sistem Dan aplikasi-aplikasi Bloatware Bawaan dari Infinix Luar biasa Tapi lumayan lah 45 GB Masih lumayan gede Untuk Kelas harga segini Terus RAM-nya yang 4 GB Tersisa tinggal 1.66 GB Alias kemakan 58% Makanya tadi butuh Penambahan lagi Supaya RAM-nya lebih gede lagi ya Next kita cobain dulu Kameranya yang Ini Kameranya Yang ini kameranya Cuma 13 MP Di belakang Plus ada Depth sensor ya Jadi dua kamera ini Dengan depth sensor Kamera 8-nya cuma 8 MP saja Dan Untuk hasilnya Kita coba-coba dulu Ya lumayan lah Untuk dicerah Lumayan buat selfie Tapi Warnanya terlalu Pucet ya Kurang nongol Untuk kamera depannya Yang sosok lah Untuk HP murah sih Bisa dimaklumi Kemudian menu-menunya Bisa video Bisa slow-mo Wah Bisa slow-mo juga Kemudian ada Beauty mode Bisa portrait mode juga Karena ada kamera depth sensornya Kemudian bisa AR Udah Itu doang Gak ada mode-mode yang aneh Di kamera depannya Wih Meskipun Dia gak ada Kamera 2-nya Kamera ke-2-nya Gitu maksud gue Tapi dia bisa juga Mode portrait di kamera depan Dan shutternya cukup cepat Dibandingkan mungkin Infinix-Infinix yang Kelas murahan Lainnya Yaudah Gitu aja Kalau unboxingnya Kesimpulannya apa ya Buat harga 1,5 juta Dapetin chipset ini Standar Karena HP lain juga Ada yang pake chipset yang Setara ini Helio G25 Dan lain sebagainya Desainnya yang gue suka Kekinian Warnanya juga beda Daripada handphone lain Dia milih warna yang Biru agak ke hijau-hijauan Itu cakep Dan dia ini berani Dengan tulisan Step out Nothing Terus Untuk kamera So-so Layarnya tadi Bisa dilihat Itu 90Hz Mungkin buat scroll-scroll Lebih asik Dan lebih smooth Untuk bersosial media Kemudian kameranya Si biasa aja Untuk konten Ya bisa-bisa aja Tapi Belum yang terlalu Proper lah Nah gimana Kalau misalnya Buat yang bikin-bikin Reels atau TikTok Gitu ya Untuk Instagram Bisa-bisa aja Sebenernya Tinggal rekam Edit Untuk edit video Dengan aplikasi-aplikasi Video ringan Itu masih Masih bisa banget Gitu ya Untuk sekedar Cut Atau nge-trim Atau ngabungin video Masih bisa dilakuin Atau misalnya Ngeditnya langsung di TikTok Atau di Instagram Masih oke RAM 7GB Gue rasa Untuk Berpindah Antara aplikasi Dari TikTok Ke Instagram Dan sebaliknya Itu masih sangat-sangat Mumpuni Dan memori internalnya Lumayan besar 40GB bisa nampung Aplikasi Instagram yang kadang Misalnya sekian 100MB Tapi setelahnya Bisa bergiga-gigabyte Gitu ya Terus Untuk Nyimpen foto-fotonya Bisa tambahin Micro SD aja Nah Ngomong-ngomong soal konten Buat lo yang emang Tertarik di dunia Konten creation Bahkan di dunia Media Dimana Media-media Yang memperkerjakan Atau membuat Sistem untuk Para konten Kreator ini Dan kebetulan Lo baru lulus SMA Atau baru mau kuliah Dan bingung Mencari tempat kuliah Dimana Gue punya Pilihan tempat kuliah Yang lumayan Yang beda Dan lebih keren Ini ada Politeknik Bina Madani Atau Politek Bima Dimana dia jadi Kampus pertama Yang membuka Program studia Atau jurusan Desain media Dimana lulusannya Nanti akan jadi Sarjana terapan Desain media Yang akan menguasai Media-media baru Atau media-media digital Seperti sosial media Salah satunya Dan Cocok banget Buat lo yang Bercita-cita Jadi konten creator Atau orang-orang Yang nantinya akan Mengelola konten creator Mengelola para creator-creator Itu cocok banget Untuk kuliah disini Mumpung masih promo Jadi lumayan terjangkau Karena ini kampus vokasi Dia fokus ke praktek Bener-bener Nasa skill lo banget Untuk jadi Konten creator Dan juga untuk Menguasai Media-media baru New media Plus dosen-dosennya Juga pastinya Para praktisi Di industri media Jadi bedanya Ampa kampus akademisi Kayak universitas Disini teorinya Bisa dibilang Minim banget Jadi langsung praktek Paling sekitar 4 semester Semester kelima Langsung Dapet proyek beneran Atau langsung kerja Atau magang Di industri beneran Itu bedanya Fokasi sama Akademisi Kayak universitas Langsung aja Buat lo yang punya Cita-cita kayak gitu Dan pengen Menguasai masa depan Kalau gue bilang Karena masa depan Dari pekerjaan Itu salah satunya Di bidang media Atau content creation Oke balik lagi Ke Techno Spark 8 Go Ini terakhir Kita cobain Si casingnya Yang menurut gue Kelihatan cheapy banget Dan longgar ya Sayang banget Terus bagian depan Ada tonggolan sedikit Jadi Lumayan gak gores Bagian layarnya Meskipun layarnya Dari pabriknya Udah dapet Anti gores Kayak gini Kemudian bagian belakangnya Juga terlihat sedikit menonjol Jadi masih cukup melindungi Cuma sayang Sisi-sisinya Kayaknya agak ringkih Dan mungkin tetap akan Bikin impact benturan Kalau misalnya terjatuh Ya itu doang Salah satu Handphone terbaru dari Tekno yang Gue unboxing kali ini Thanks buat lo yang udah nonton Video ini Dari awal sampai habis Silahkan like Share Comment Subscribe Bebas suka-suka kalian Dan Jangan lupa nonton video selanjutnya Gue harus dipamit Gue harus komplik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh